Warga desa Pakis, kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, digegerkan tewasnya Tamirah. Wanita itu dibunuh suaminya sendiri, Mujiono, yang berusia 65 tahun. Kematian korban membuat anak-anaknya histeris hingga nyaris pingsan. Penganiayaan berujung tewasnya korban bermula dari cekcok masalah rumah tangga antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi, mencekik, lalu membenturkan kepala korban ke tembok. Akibatnya korban luka parah di kepala dan tewas di kamarnya. Usai menganiaya istrinya hingga tewas pelaku keluar rumah. Namun karena takut dan bingung, ia menyerahkan diri ke Polsek Grabagan. Selanjutnya polisi bersama perangkat desa menuju lokasi kejadian dan mendapati korban tergeletak di atas ranjang. Mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Kusma Tuban. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Jadi kronologi pembelan ini adalah yang ditugas biaya tersangka jam 6.30 melapor ke Polsek bahwa dia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berkibat kematian. Dan dari Polsek, selanjutnya menelepon perangkat, ternyata perangkat juga belum tahu. Akhirnya dari perangkat, salah satu perangkat bersama satu orang warga, membuka pintu rumahnya ternyata sudah didapati korban ini sedang meninggal. Itu posisinya di mana ini? Posisinya di kamar tidur, tempat tinggal korban. Itu proses pembunuhannya gimana dan diapakannya? Untuk sementara keterangan dari tersangka, sementara ya, dicekik. Ada percocokan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ini untuk tersangka gimana? Sementara tersangka masih diamankan di Polsek Gerabakan, untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Belum diketahui motif pasti cekcok antara pelaku dan istrinya yang berujung penganiayaan dan tewasnya korban. Kasusnya dilimpahkan ke Satres Krim Polres Tuban untuk diselidiki lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban.